Ada eranya, komik sama mangga di Jepang itu tidak semulus seperti yang kita lihat di jaman sekarang Jadi mereka itu karya-karyanya ditolak, bahkan dibakar Ya intinya sebagai barang yang dianggap barang buruk gitu Jadi di mata masyarakat barang-barang ini harus dimusnahkan Tapi sebelum sampai sana, kita bakal coba compare dulu gitu Alasan terbesar kenapa Jepang itu mempunyai industri yang cukup bertahan dalam beberapa dekade gitu ya Karena dalam sejarah mereka sendiri itu, mereka itu merubah stigma atau melawan stigma masyarakat tentang karya yang buruk Walaupun memang stigma buruk dalam karya itu masih ada Tapi mereka itu masih berjuang gitu Memperjuangkan bagaimana karya itu bisa diterima di masyarakat Walaupun dengan segala macam kontroversinya Itu yang menjadi alasan kenapa Jepang sampai titik ini itu bisa bertahan dalam dunia industri dan karyanya dia Dalam bentuk manga, animo dan segala macamnya Karena dalang senimannya itu berjuang di posisi tersebut untuk diterima di masyarakat Berbeda dengan beberapa negara lainnya yang kalau kita lihat Ya kita gak bisa berbicara kayak negara ABCD Apakah industri nya bakal seperti Jepang sebelum kalian melewati perjuangan yang pernah dirasakan oleh dalang-dalang seniman di Jepang Kalau kita ngomong masalah karya tentu karya itu gak bakal gak terbatas ya Dengan banyaknya seniman di Jepang karya itu bisa bermacam-macam Karena karya itu bermacam-macam Di sana pemerintahan itu meletapkan untuk memfilter beberapa karya-karya yang dianggap berbahaya atau buruk gitu Untuk dinikmati anak remaja ataupun anak-anak Jadi kalau kita mulai secara runtutannya Hal ini tuh baru disadari itu di tahun 1950 Itu karena munculnya sebuah novel tahun 1928 dari karyanya Lawrence Yang namanya itu Caterly Lover Jadi ini sebuah karya novel yang isinya itu sebagian besar bersifat c***** Nah karena mulai disadari akhirnya tahun 1950 itu didirikan lah ini tadi Pengesahan tentang perlindungan pembinaan anak muda melalui buku ini tadi Dan itu dikembangkan sampai tahun 1951 Meledaknya itu di tahun 1955 Jadi di Jepang sendiri pada tahun 1955 itu sekitar waktu 1955 ini Terjadi gerakan pembuangan buku Atau bisa bilang pembakaran Penghangusan Nah aku gak tau bahasanya enaknya apa Dan ini didukung sama asosiasi perlindungan anak Jepang Yayasan asosiasi ibu di Jepang juga Sama ada beberapa kampanye gitu Tentang buku-buku yang dianggap berbahaya Bahkan gerakan-gerakan ini tuh mulai mengalir deras hingga ke komik-komik Jepang Jadi di Jepang sendiri tuh di tahun 1955 dengan segala macam stereotipe Karena udah didirikannya perlindungan anak tadi Yang intinya itu kekarya-karya juga Akhirnya disitu tuh mulai tercipta sebuah gerakan Gerakan ini tadi tuh tidak hanya didukung dari sebuah asosiasi atau kampanye masyarakat Tapi juga dibawakan ke sekolah-sekolahan Jadi kalau misalnya kegiatan sekolah pada saat itu Ini tuh dianggap sebagai kegiatan sekolah gitu Dimana anak-anak itu yang di sekolah Kebetulan dia ini ngebawain sebuah buku atau komik atau manga Everything novel apapun itu Yang dianggap masuk kategori berbahaya Ataupun masuk kategori dilarang sama asosiasi atau organisasi tersebut gitu Ini akan dibakar Ini bakal dibakar di belakang sekolahan bersama-sama Tapi ya kalau misalnya kita ngomongin masalah pembakaran ini tadi Pembakarannya tadi di tahun 1955 itu mulai semakin bias Kenapa bias? Nah biasnya itu semua karya yang awalnya difilter untuk beberapa karya-karya dewasa mungkin Atau karya-karya panas gitu kan Semakin lama gak ada filternya Sehingga semua hal yang pada saat itu dianggap komik Mangga yang mungkin dirilis pada seinen ataupun sonen Tapi ada gambar cewek dan segala macem itu dibakar semua Bahkan salah satunya karya-karya ternama layaknya Astro Boy-nya Osamu Tezuka Mereka itu menciptakan sebuah alat pada saat itu Menciptakan sebuah alat yang dimana alat ini tuh layaknya tong sampah Ya ya fungsinya ya bentuknya kayak tong sampah Tapi tujuannya dia ini untuk mengumpulkan karya-karya yang dianggap berbahaya atau buruk Di tahun 1955 itu bukan cuma karyanya Yang disasar juga senimannya Makanya kalau kalian ngomong seniman tahun 1955 Tahun 50-an itu gak ada seniman yang bangga menjadi seniman Karena apa? Karena itu era perang Dimana seniman berjuang untuk karya dia bisa diterima di masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!